Bakal calon anggota legislatif memiliki cara tersendiri dalam berkampanye mengenalkan dirinya. Salah satunya kampanye yang dilakukan Bacaleg DPR RI Dapil Sultan bernama Abdul Haris Baginda dari Partai Amanat Nasional. Haris Baginda mengatakan dirinya melakukan perjalanan sulaturahim di Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya 13 kabupaten kota. Informasi lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan wartawan Tribun Palu Rekan Salam yang telah bergabung bersama kita. Rekan Salam, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Rekan Justina dan Tribunan sekalian. Ada kami informasikan bakal calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional, yakni Abdul Haris Baginda dari Partai Amanat Nasional itu melakukan secara tersendiri dalam berkampanye mengenalkan dirinya. Haris Baginda mengatakan dirinya melakukan perjalanan sulaturahim di Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya itu di 13 kabupaten kota, yang menurutkan selama 2 pekan sudah mengelilingi 6 kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Haris Baginda mengatakan, Haris Baginda mendatangi satu persatu desa dan kecamatan serta bertemu dengan masyarakat secara langsung. Dia sendiri berkeliling Sulawesi Tengah untuk berkampanye hanya dengan permodalkan kartu nama dan sepandung. Haris menyebutkan dalam kartu nama itu juga sudah dibagikan nomor WhatsApp beliau, yang untuk memudahkan masyarakat untuk ketika menghubungi dirinya. Bahkan menurutnya sudah ada ratusan masyarakat yang menghubungi dirinya dan menyatakan siap untuk berjuang secara ikhlas dan rela. Kemudian dirinya berkeliling, selain setengah itu hanya menggunakan sepeda motor metik. Bendera merah putih dan bendera partai Amanat Nasional pun dipasang di belakang bagian motornya. Selain itu juga terdapat satu box besar dibawa oleh Haris Baginda. Kata Haris dari box tersebut adalah buku bacaan serta kartu namanya. Di bagian depan motornya sendiri terdapat balik oleh dirinya untuk dipasang di setiap tapal batas antara kaupaten di Sulawesi Tengah. Selanjutnya ia mengatakan sudah memasang lebih dari 30 titik sepandung terpasang di 6 kaupaten kota. Selanjutnya kata Haris akan memasang 30 titik lagi sepandung di 7 kaupaten lainnya di Sulawesi Tengah. Ia juga menyebutkan alasan dirinya berkeliling melakukan perjalanan di Sulawesi Tengah itu menggunakan sepeda motor karena untuk rahma lingkungan. Kemudian hingga saat ini dirinya sudah selesai berkeliling di 6 kaupaten kota, yakni di Kaupaten Sigi, Kaupaten Donggala, Kota Palu, Tolitoli, Buol, dan Parigi Mautong. Rencananya hari ini, Jumat 9 Juni 2023, Haris Baginda melanjutkan perjalanannya menuju Kabupaten Poso, Tujua Una-Una, Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Morowali, dan Morowali Utara. Saya berkeliling nantinya Haris Baginda akan kembali ke Kota Palu sebagai sentral ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Kembali, Dr. Kanyu Setidak. Baik, rekan salam wartawan Tribun Palu. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Abdul Haris Baginda, Caleg DPR RI, Dapil Sulta. Ya, Assalamualaikum Wr. Wb. Saya Haris Baginda, Insya Allah. Caleg DPR RI, Usungan PAN, Dapil Sulawesi Tengah, Insya Allah. Saya melakukan perjalanan silaturahim di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Dapil saya di 13 kaupaten kota. Alhamdulillah, selama 2 pekan saya telah mengelilingi 6 kaupaten kota di kecematan dan desa bertemu dengan bersilaturahim. Hanya dengan peluru modal kartu nama, tetapi dalam kartu nama saya ada nomor WA HP saya untuk bisa saya. Alhamdulillah, udara tuh hanya mengkomunikasikan bersedia untuk berjuang. Secara inglas rela. Nah, ini saya punya peluru ini ada buku-buku baca saya dengan kartu nama saya. Ada balio saya. Nah, ada balio yang sudah terpasang kurang lebih 30 titik di 6 kaupaten kota. Terima kasih telah menonton!